Muhammad Tito Karnafian Bapak Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bapak Hedi Lugito Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Agus Subianto Bapak Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum Bapak Asep N. Mulyana Pejabat Eslon I dan Dua Kementerian Lembaga Serta kolega saya Pimpinan anggota KPU Republik Indonesia Hadir lengkap Dan juga Pak Sekjen KPU Republik Indonesia Serta seluruh jajaran KPU Provinsi Se-Indonesia Dan Kabupaten Kota Se-Indonesia Serta para Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten Se-Indonesia Yang kami banggakan Tanpa menguling rasa hormat Para tamu undangan sekalian yang berbahagia Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Pada pagi yang cerah ini Kita bisa berkumpul di momentum yang luar biasa Yang sama-sama kita rindukan yaitu rapat konsolidasi nasional Dalam rangka kesiapan Semalam kita infokan ke teman-teman Rasanya Sebagian sudah tidak bisa tidur Apalagi nanti kalau ada hal-hal penting dan kabar baik yang disampaikan Pak Presiden Inilah Bapak Presiden Warna-warni keragaman KPU Se-Indonesia Yang kemarin 2024 Menggelar pelaksanaan pemilu serentak Dan hari ini Meskipun seluruh tahapan pemilu belum selesai Kami sudah harus bersiap untuk menggelar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Bapak Presiden dan para taundungan yang kami banggakan Teman-teman sahabat penyelenggara pemilu sekalian Terhitung hingga saat ini 98 hari lagi 98 hari lagi Kita menuju hari H Hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 27 November 2024 Alhamdulillah Pak Presiden Tepat 19 Agustus kemarin Seluruh sengketa hasil pemilu Yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi Yang menyisakan tujuh perkara kemarin Alhamdulillah Bersamaan dengan konsolidasi ini Seluruh perkara tersebut dinyatakan selesai Dan dengan demikian Maka teman-teman penyelenggara sekarang Konsentrasinya Tinggal penetapan hasil pemilu Untuk selanjutnya kami semua Akan melaksanakan pelantikan DPR, DPD dan juga Presiden terpilih Lebih dari itu Kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi kita Untuk menyiapkan jajaran KPU se-Indonesia Dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2024 Kami selaku pimpinan KPU Republik Indonesia Memberikan apresiasi yang tinggi Kepada jajaran KPU se-Indonesia Yang di tengah kesibukan tahapan pemilu nasional Suga sudah menyempatkan Menyiapkan tahapan-tahapan Pilkada Serentak Bapak Presiden Bapak Ibu Undangan dan juga Teman-teman Sahabat penyelenggara pemilu yang berbahagia Di tengah padatnya Pelaksanaan tahapan pemilu 2024 Dan Pilkada Serentak tahun 2024 KPU juga sedang berupaya untuk turut memajukan demokrasi Politik dan pemilu di Indonesia Dengan pendirian Akademi Pemilihan Umum Dimana diharapkan adanya jenjang pendidikan ini Dapat menyiapkan penyelenggara pemilu yang matang Kompeten dan profesional yang benar-benar memenuhi harapan rakyat Yakni pemilu akuntabel dan transparan Nantinya di Akademi Pemilihan Umum ini Akan dipelajari tentang kepemiluan Tata kelola keuangan partai politik Dana kampanye Logistik pemilu Dan berbagai hal lain tentang pelaksanaan pemilu Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian Para undangan dan juga teman-teman sahabat penyelenggara pemilu Perlu kami laporkan bahwa rapat konsolidasi nasional Dalam rangka kesiapan Pilkada 2024 ini Diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman yang sama Terhadap ketentuan dan yang harus dipedomani Untuk menindaklanjuti isu-isu strategis Mendapatkan masukan dan juga Saran konstruktif dan membangun Untuk kesuksesan persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 Kegiatan ini diikuti oleh 3.743 orang peserta Yang terdiri dari Peserta KPU RI sebanyak 406 orang Peserta KPU Provinsi atau KIP Aceh sebanyak 246 orang Peserta dari KPU Kabupaten Kota sebanyak 3.084 orang Serta narasumber tamu undangan Dari kementerian dan lembaga sebanyak 7 orang Bawa Presiden, para tamu undangan Dan juga teman-teman sahabat penyelenggara sekalian yang berbahagia Menjelang tahapan akhir pemilu 2024 Kami jajaran KPU baik di tingkat pusat Maupun di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota Ingin mengucapkan terima kasih Atas kinerja dan dedikasi yang telah tercurah Kepada seluruh jajaran dalam menyukseskan pemilu serentak 2024 Kami menyadari setiap periode pemilu tantangannya berbeda-beda Setiap periode pemilu aktor penyelenggaranya juga berbeda-beda Tapi insya Allah Kami semua manusia biasa Dalam kesempatan yang sangat baik ini Perkenankan kami memohon maaf Jika dalam gelaran pemilu serentak kemarin Ada hal-hal yang kurang berkenan Ada hal-hal yang dianggap kurang maksimal Insya Allah kami akan berpedoman pada prinsip Kita akan mencoba mempertahankan praktek pelaksanaan pemilu yang baik yang sudah ada Dan berusaha untuk mewujudkan Menginovasikan hal-hal baru Untuk pelaksanaan pilkada 2024 ke depan Kami juga berdoa Agar semua proses Tahapan pilkada besok Berjalan dengan baik Dan seluruh hadirin yang hadir disini Diberikan kesehatan Dan kemampuan untuk Menjaga pilkada kita Berjalan dengan baik Bapak Presiden Yang kami banggakan Para temu undangan sekalian Ada pepatah adigium Yang lekat di para penelenggara Kalau dulu sebelum tahapan pemilu Yang punya istri bertanya Pulang jam berapa Kalau sekarang sudah tahapan Pertanyaannya pulang atau tidak Yang punya suami dengar begini Ini karena saking padatnya tahapan Ada juga pepatah adigium Yang sering kita dengarkan Penelenggara pemilu ini Pantang pulang sebelum tanda tangan Apa itu artinya Kami penelenggara pemilu Di saat menyelenggarakan tahapan Disoal di bawah selu Dianggap melakukan pelanggaran Disoal di DKPP Dianggap melanggar etik Disoal di kepolisian Kemudian dipersoalkan di PT UN Di pengadilan negeri Yang dampaknya macam-macam Kadang-kadang jadi tersangka Kadang-kadang diberhentikan Kadang-kadang juga kami Dinyatakan salah secara administrasi Tapi semua itu tidak akan membuat kami Cerah untuk senantiasa Memedomani seluruh aturan Bahwa yang namanya penelenggara pemilu Tidak akan berhenti melakukan kerja-kerja tahapan Sampai tanda tangan Hasil pemilu Apakah berita acara Ataupun surat keputusan Hasil pemilu itu selesai Meskipun dalam perjalanannya Kita sering disoal banyak pihak Insya Allah tidak mungkin Penyelenggara ini akan Ngawur-ngawuran Pak Presiden Insya Allah kami bersama Penyelenggara yang lain Bawaslu DKPP Kedepan ini akan semakin sinergis Semakin kolaboratif Semakin Bekerjasama yang baik Dengan kewenangannya masing-masing Untuk sama-sama menjaga maruah pemilu kita Menjaga maruah pilkada kita Hadirin sekalian yang berbahagia Bapak Presiden Berkenankan di hadapan Bapak Presiden Sebelum kami mengakhiri sambutan ini Laporan persiapan kegiatan ini Kami ingin mendengarkan Sahabat penyelenggara sekalian Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Perkenankan kami Menanyakan Kesiapan Teman-teman sekalian Untuk gelaran pilkada serentak Apakah teman-teman sekalian Sahabat penyelenggara sekalian Siap untuk menggelar pilkada serentak 2024? Siap! 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 Insya Allah Pak Presiden Pak Menko Polhukam Pak Mendagri Pak Kapolri Ini kami sering dikumpulkan juga sama Pak Menko Konsolidasi Besok dari sini Regio Jawa kumpul di Jogja Sudah lima konsolidasi kita gelar Dan ini merupakan energi yang luar biasa Bagi penyelenggara pemilu Untuk suksesnya pemilu Kami sadar Bapak Ibu sekalian Pemilu ini hajatan kita semua Tidak boleh ada yang ego merasa bisa ngurusin pemilu Semua kita urus bersama Sesuai tugas dan juga Tupoksi masing-masing Bapak Presiden Dan juga para tamu undangan yang berbahagia Demikian laporan sekaligus sambutan yang dapat kami sampaikan Sekali lagi atas nama KPU se-Indonesia Kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya Atas perkenan Bapak Presiden Dan juga para undangan untuk hadir dalam kegiatan konsolidasi nasional Persiapan Pilkada Serentak 2024 Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Nasrum minallah Wa fathum karib Wa billahi taufiq wal hidayah Wallahu mu'afiq ila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya kita saksikan bersama Pendayangan video mengenai Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum atau KPU Adalah lembaga Banyalenggara Pemilu Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR Anggota DPD Anggota DPRD Provinsi Anggota DPRD Kabupaten Kota Serta menggelar Pilkada Untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota KPU melayani peserta pemilu yaitu partai politik dan berseorangan Serta melayani warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya Pilkada akan digelar secara serentak pada 27 November 2024 Pegina pimpinan KPU yaitu Ketua KPU Muhammad Afifudin Anggota KPU August Melas Betty Epsilon Idrus Idham Holik Julianto Sudrajat Dan Parsadan Harahaf Bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno Beserta jajarannya pada 38 KPU Provinsi dan KIP Aceh Serta 514 KPU KIP Kabupaten Kota Bekerja menggelar tahapan Pilkada 2024 Tahapan Pilkada 2024 dimulai pada 31 Maret 2024 Kemudian dilakukan bertahap Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Lalu dilakukan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Atau wali kota dan wakil wali kota Kemudian tahapan pengadaan logistik Pilkada Dan tahapan kampanye Diiringi dengan sosialisasi kepemiluan Berupa pendidikan pemilih pasca pemungutan suara tahun 2024 Di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Serta pemutaran film tepatilah janji KPU bekerja sepenuh hati dan sepenuh waktu Dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas Dan akuntabilitas Untuk menyelenggarakan Pilkada yang ruber jurdil Langsung umum, bebas, rahasia Jujur dan adil bagi bangsa Indonesia Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU Agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil Pemilu berjalan dengan baik Sukses dan lancar Bapak Ibu yang kami banggakan Selanjutnya marilah kita simak bersama Pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua KPU Bapak Muhammad Afi Buden Beserta seluruh jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Yang saya hormati Pimpinan BPK Para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir Pak Menko Perhukam Pak Menteri Dalam Negeri Panglima TNI Kapolri Yang saya hormati Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagia Bapak Ketua DKPP Pak Hedy Lukito Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi dan Ketua KIP Aceh Beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini Yang saya hormati Ketua Kabupaten dan Kota KPUD se-Indonesia, Ketua KIP, Kabupaten Kota, se-Provinsi Aceh Beserta jajaran Bapak Ibu Hadin dan undangan yang berbagia Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan sangat menghargai, sangat menghormati kerja keras KPU dari pusat sampai daerah Yang telah sukses berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan pilpres dan pemilu legislatif di tahun 2024 secara aman, tertib, dan lancar Saya paham betul Menyelenggarakan pemilu serentak itu sangat berat Pemilu terbesar sepanjang sejarah bangsa kita Ada pilpres, pemilihan DPR, pemilihan DPRD, pemilihan DPD, kemudian pemilihan DPRD Provinsi, pemilihan DPRD Kabupaten dan Kota Dengan jumlah suara yang syah kemarin, 164.227.475 suara Yang ada di 820.2699 TPS Saya membayangkan saja betapa sangat banyak ternyata TPS di saat pemilu kemarin Dan dilakukan secara bersamaan Oleh sebab itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Saya tahu capeknya belum hilang betul Benar? Betul Masih pegal-pegal mungkin Masih penat rasanya karena juga baru selesai di Mahkamah Konstitusi juga baru kemarin Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan pilkada serentak Di 508 kabupaten kota di 37 provinsi Ini tugas berat yang kita amban bersama-sama Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut Saya mohon maaf Saya mohon maaf Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif Saya baru tahu Kemarin Bahwa sejak 2014 Sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar Pokoknya Saya besok enggak akan datang di Rapat konsolidasi Kalau belum Saya tanda tangani Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani Saya tahu Saya tahu Yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi-nya Yang ditunggu yang itu Saya tahu Saya tahu Setelah saya kemarin Waduh Waduh Ini sejak 2014 Dan formula kenaikannya sederhana Hitung, 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 hitung Kemudian ketemu Dan kemarin diputuskan Kenaikannya sebesar 50% Bapak-Ibu hadirin undangan yang saya hormati Pilkada sebentar lagi akan kita selenggarakan Tidak kalah rumit dibanding pemilu yang lalu Ini pilkada serentak pertama kali Ini pilkada serentak pertama kali Sekali lagi dilaksanakan di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi Ada sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara Atau tepatnya 203.920.554 pemilih Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah Di masa lalu jangan sampai terulang lagi yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih Data pemilih, data pemilih yang tidak akurat Atau data terdatar ganda Kemudian juga masalah distribusi logistik Penyimpanannya Kekurangan logistik Hati-hati betul masalah ini Kemudian masalah pelaksanaan pemutan suara Yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara Gangguan keamanan Artinya keamanan dan kesehatan Harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama Sosialisasi Sangat penting Selain itu juga masalah pada proses penghitungan suara Kesalahan penghitungan jumlah suara Baik akibat oleh kesalahan manusia Maupun kesalahan sistem IT Yang juga terjadi Juga penting untuk meningkatkan fungsi pengawasan proses pemilu Dengan menempatkan pengawas independen yang netral Meningkatkan transparansi proses penghitungan suara Dengan menggunakan teknologi yang available Meningkatkan partisipasi masyarakat Untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang ada Dan menegakkan hukum bagi pihak yang melakukan praktek-praktek manipolitik Tugas ini pasti butuh kerja keras Butuh kerjasama Butuh sinergitas yang baik Antara KPU, Bawaslu, dan DKPP Dengan berbagai elemen masyarakat Saya percaya KPU memiliki bekal Pengalaman, bekal pengetahuan yang lebih dari cukup Namun demikian kita tetap harus waspada Meningkatkan terus kapasitas teknis persiapan pilkada Menciptakan terobosan-terobosan Agar pilkada semakin berkualitas Agar proses dan hasilnya Memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral Jadi tolong laksanakan tugas Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh dedikasi Dengan seluruh kehormatan dan integritas Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih